Fenomena mengemis online sedang ramai diperbincangkan, seperti salah satu video yang diunggah dalam sebuah akun TikTok ini. Dalam postingan ini, seorang ibu terlihat meminumkan kopi susu kemasan kepada anaknya yang berusia 7 bulan yang diketahui berlokasi di Kelurahan Mangali, Kecematan Palangga, Kabupaten Goa. Setelah diusut, ibu bayi ini melakukan semua demi mendapatkan belas kasih dari penonton TikTok untuk diberi bantuan. Melihat hal tersebut, Bupati Goa Adnan Purita Ihsan angkat bicara terkait fenomena mengemis online. Menurutnya masyarakat saat ini tak bisa lepas dari media sosial. Untuk itu, masyarakat harus bijak dalam menggunakan media sosial untuk kegiatan positif saja. Yang pertama kita khawatir dan kita sangat menyesalkan. Ada terjadi eksploitasi anak, apalagi ini untuk kepentingan konten. Bermedia sosial memang eranya saat ini, tapi sebaiknya media sosial itu diarahkan ke arah yang lebih positif. Dan yang paling terpenting adalah jangan mengorbankan keluarga, jangan mengorbankan anak untuk bisa meraih keuntungan pribadi. Dan inilah yang menjadi kekhawatiran kita semua apabila ini terjadi di beberapa daerah. Mudah-mudahan ini menjadi yang pertama dan terakhir. Kedepannya Bupati Goa meminta seluruh SKPD khususnya dinas terkait dan pemerintah kecamatan maupun kelurahan agar rutin turun mengecek warga yang memerlukan bantuan asupan gisi. Hal tersebut dilakukan agar fenomena mengemis online tak terulang lagi di wilayah Kabupaten Goa. Ilham Syam, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.